Halo bun! Sayur-sayuran merupakan salah satu makanan yang perlu dikonsumsi ibu hamil selama kehamilan. Sebab sayur-sayuran kaya akan vitamin dan mineral yang sangat baik untuk memelihara kesehatan tubuh sekaligus optimalkan perkembangan janin di dalam kandungan. Selain itu, sayuran juga memiliki kandungan serat yang bermanfaat dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan ibu hamil selama kehamilan. Akan tetapi tidak semua jenis sayur-sayuran boleh dan aman dikonsumsi oleh ibu hamil. Ada sejumlah sayuran yang dilarang bagi ibu hamil karena bisa mendatangkan dampak buruk bagi kesehatan janin. Nah, pada edisi kali ini akan kita bahas mengenai jenis sayuran yang perlu dihindari oleh ibu hamil. Yuk kita bahas bun! Eits, sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Kecambah mentah Kecambah atau tauge merupakan salah satu sayuran yang sebenarnya memiliki banyak nutrisi bagi ibu hamil. Akan tetapi ibu hamil sebaiknya menghindari mengkonsumsi kecambah atau tauge mentah karena bisa membahayakan kehamilan. Kecambah atau tauge mentah tersebut sangat berisiko terdapat bakteri yang bisa menyebabkan masalah pencernaan hingga menghambat perkembangan janin. Oleh sebab itu, jika bunda ingin makan jenis sayuran kecambah seperti tauge saat sedang hamil, maka pastikan taugenya sudah dicuci bersih terlebih dahulu dan dimasak hingga matang. 2. Sayuran yang tidak dicuci bersih Ibu hamil juga sebaiknya menghindari sayuran yang tidak dicuci sampai bersih. Sayuran ini banyak terdapat pada jenis lalapan karena umumnya disajikan dalam kondisi fresh atau mentah. Dilansir dari Mom Junction, sebagian besar sayuran mentah aman dikonsumsi ibu hamil kecuali jenis kecambah seperti tauge, nobak, dan lain-lain. Namun, pastikan sayuran tersebut sudah dicuci sampai bersih di bawah air yang mengalir. Sebab sayuran yang tidak dicuci bersih sangat berisiko terdapat parasit toksoplasma yang bisa membahayakan dan mengganggu perkembangan janin. Selain itu, mencuci bersih sayuran sebelum dikonsumsi juga bertujuan untuk menghilangkan zat pesticida yang mungkin masih menempel pada sayuran tersebut. Jadi, pastikan sayuran yang bunda konsumsi sudah dicuci sampai bersih dan lebih baik lagi jika disiram dengan air panas. Jika bunda sedang makan di luar rumah dan bunda ragu akan kebersihan sayuran seperti lalapan atau salad yang disajikan, sebaiknya hindari terlebih dahulu ya bun. 3. Pepaya Muda Jenis pepaya yang masih muda atau mentah seringkali dijadikan sebagai olahan sayuran dalam menu masakan. Meski rasanya cukup lezat, namun sebaiknya ibu hamil menghindari olahan dari jenis pepaya muda tersebut. Sebab pepaya yang masih muda atau mentah mengandung getah atau lateks yang bisa membahayakan janin. Getah dari pepaya muda tersebut bisa merusak lapisan membran pelindung janin. Selain itu, pepaya muda juga mengandung suatu enzim yang disebut dengan papain. Enzim papain tersebut dapat memicu munculnya kontraksi pada ibu hamil. Oleh sebab itu, sebaiknya hindarilah olahan masakan dari pepaya muda tersebut. Jika ingin mengkonsumsi pepaya, tunggulah sampai buah-buahnya benar-benar matang. Nah itu dia bun, beberapa jenis sayur-sayuran yang sebaiknya dihindari dan tidak dimakan oleh ibu hamil. Semoga informasi ini bermanfaat bun. Sekian.